Gelasan calon anggota legislatif dan sejumlah tim sukses caleg yang gagal meraih kursi dalam hajatan pemilu 17 April lalu dirawat di Klinik Rehabilitasi Jiwa, Kabupaten Purbalingga. Mereka alami depresi karena tak terpilih menjadi wakil rakyat. 17 orang yang mengalami depresi usai gagal meraih kursi pada pilih kemarin dirawat di Klinik Rehabilitasi Jiwa Haji Supono Mustajab, Kabupaten Purbalingga. Tak hanya para caleg, para tim sukses juga mengalami depresi karena calon mereka gagal. Belasan pasien ini datang dari sejumlah daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain harus menjalani perawatan intensif, para caleg gagal juga mendapatkan pemulihan mental. Rata-rata penderita depresi yang dirawat masih berusia muda, sekitar 25 tahun hingga 35 tahun. Di Klinik Rehabilitasi Jiwa tersebut, para pasien mendapat perawatan selama 3 hari hingga sepekan lamanya. Tidak ada yang botok itu, botok itu ada, tim suksesnya itu ada. Caleg juga ada. Caleg iya, tim suksesnya kan merasa sudah membagi uang, kan dituntut oleh calegnya. Ternyata mereka tidak noplos, saya kaget. Dari daerah mana saja? Ya, ke Gorontalo, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kemarinnya dari Irian saja. Untuk memulihkan mental para pasien, klinik tersebut menerapkan 3 metode pengobatan, yakni dengan cara alamiah, yakni pasien diberi asupan gizi atau makanan alami dan jamu. Lalu metode ilmiah, dengan dokter dan obat, serta metode ilahiyah, yakni diajak berdoa, salat, dan memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.